Intro Selamat pagi dan shalom Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Edisi Sabtu 29 Juli 2023 Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini atas berkatmu bagi kami Sebelum melakukan tugas dan pekerjaan kami, terlebih dahulu kami akan membaca firmanmu Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat memahaminya dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin Firman Tuhan yang kita baca hari ini dari 1 Raja-Raja 2 ayat 1-4 Di bawah judul, Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo, anaknya Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Dan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya Seperti yang tertulis dalam hukum Musa Supaya engkau beruntung dalam segala hal yang kau lakukan dan dalam segala hal yang kau tuju Dan supaya Tuhan menempati janjinya yang diucapkannya tentang aku Yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di dalam hadapanku Dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa Maka keturunanmu takkan terputus dari takta kerajaan Israel Amin Tema hari ini adalah Supaya engkau beruntung Pernahkah Anda menyaksikan orang yang menjelang ajal? Jika masih sempat berpesan, maka semua yang ada di sekitar orang yang akan meninggal itu akan mendengar seksama Dan berjanji akan memenuhi pesan terakhir tersebut Waktu terakhir di dunia untuk beralih menghadap pada sang pencipta menjadi momen penting Orang yang tinggal mengambil pesan terakhir atau pepasan tomate Tidak jarang, orang yang mendengarkan akan menganggap pesan itu sebagai sesuatu yang sakral dalam dan wajib untuk dipenuhi Salomo diberi pesan untuk tetap yakin dan berani Melakukan perintah Tuhan Taat pada hukum Tuhan Dan Daud menyatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan menepati janjinya Salomo akan beruntung dan kerukunannya tidak pernah terputus memerintah tahta Israel Daud sendiri sudah ditempa oleh Allah melalui berbagai pengalaman pahit dan menyakitkan Sekaligus, Daud merasakan perlindungan serta kesetiaan Allah bagi dirinya Perikob ini hendak menyatakan bahwa berkat Tuhan tidak bergantung pada keadaan-keadaan yang dialami Allah berjanji setia memegang tangan kita dan mengatur langkah hidup kita menghadapi ragam tantangan kehidupan Taat pada jalan kebenaran Allah merupakan kunci keberhasilan dan keberuntungan melintasi hambatan yang ada Pesan orang yang meninggal memang penting Oleh karena itu, orang tua perlu setia menanamkan iman Serta mewariskan pesan agar keturunannya selalu mendahulukan Tuhan dalam hati, jiwa, dan akalnya Dengan demikian, Allah akan memberkati keturunannya dengan hikmat dan berkat keberuntungan Kita bisa belajar bahwa sumber keberuntungan bukanlah pada wasiat orang tua yang hendak mati Tetapi sumber berkat sejati adalah takut akan Tuhan Amin Setelah kita mendengar firman, mari kita kembali bersyukur dalam doa Kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih buat firmanmu hari ini Ajar kami untuk selalu mendengarkan suara Tuhan dalam setiap hidup kami Berkatilah kami hari ini dalam kegiatan yang kami lakukan Ini doa kami, Haleluya, Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!